selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan mengalisa untuk saham-saham yang direquest yang pertama Medco, kedua Elsa ketiga Pegas, keempat MDKA kelima BRPT, ke enam Antam ketujuh Inco, ke delapan Tins dan terakhir Akra langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 650 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker samarinya Medco ada sedikit distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical Medco ini sebenarnya udah bagus ya di atas 64,640,650 itu ya kalaupun turun mungkin nutup gap dulu kalau saya lihat sih gak lagi ke 6100 kalau memang mau lanjut uptrend harusnya swing low-nya atau koreksinya false breakout-nya itu ya mentok nutup gap-nya ini ya di 630,620 habis itu mantu lagi harusnya seperti itu kalau memang mau confirm uptrend kalau dilihat ini volume juga meningkat tapi ini kan dia membentuk candle hammer terbalik di area resisten dan dibentuk dengan doji tapi bisa di reject kompirmasinya ya jangan turun dari 620 untuk Medco ya kalau ditarik trend dari Mei 2021 dia itu gagal terus lewat ya ya lihatlah 1-2 minggu ke depan kalau bertahan di atas 650,680 apalagi bisa break trend-down trend-nya ini di sekitaran 700 lanjut tuh uptrend untuk Medco untuk sekarang juga bisa dikatakan uptrend karena dia udah melewati resisten 650 jadi seperti itu untuk Medco langsung saja kesam kedua ada Elsa yang ditutup tar koreksi 2,48% harga 314 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker summary-nya Elsa ada sedikit distribusi langsung saja ke technical-nya start technical Elsa masih konsolidasi dan ya harusnya aman selama di atas 310,308 karena disitu ada MA20-nya dan MA20-nya juga masih mengarah ke atas belum ada indikasi melemah kalau dilihat MA60 MA60 di bawah melandai tapi bagus ya crossing-an MA20-nya ini tajam jadi apakah ini bisa jadi sandaran untuk stop loss tergantung bapak ibu ya kalau mau juga bisa saja kalau beli di 308 310 cut loss-nya cuma 3% ya masih ideal kalau nekat beli di harga sekarang kalau pomo takut ketinggalan kereta risk reward-nya juga masih masuk sama 5,73% profit dan loss-nya 5,73% jadi risk reward-nya 1 banding 1 kalau harga sekarang tapi kalau kelihatan ya untuk Elsa itu semoga aja bertahan disini ya 308 mantul ya kasih toleransi sampai 300 lah kalau dia coba itu jual kalau bapak ibu nawar siapa tahu dia turun ke bawah bisa juga atau pakai strategi dollar cost averaging DCA nyicil bisa juga misalnya dia koreksi hari Senin ke 310 308 kecil dulu kalau dia turun ke 300 tambah lagi kalau mantul kan profit-nya bisa lebih besar dan kalau cut loss itu memang persentasenya lebih kecil tapi nilai uangnya lebih besar karena average down jadi seperti itu kalau dilihat dari candle mingguannya mingguannya volumenya besar ya tapi ini sepertinya volume bayar 2 minggu ini ya kuncinya inilah tetap 300 itu support kuatnya jebol itu berarti gagal ya kalau mau bagus ya minggu depan tuh langsung rebound kalaupun koreksi koreksi tipis tetap di atas 310 kalau bisa minggu depan sudah di atas 322 324 kalau mau bagus minggu depan harus sudah di atas 330 340 itu bagus ada peluang minggu terakhir dia lanjut uptrend targetnya bisa sampai 4 rat tapi kembali lagi disclaimer on seperti itu untuk Elsa langsung saja kesam ketiga ada pegas yang ditutup terkoreksi 1,09% ke harga 1800 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy ini cukup luar biasa kalau saya lihat nilainya juga besar kalau dilihat dari pokok samarinya juga ada akumulasi oleh broker asing BK memang ada distribusi oleh MG dan CC kalau ditarik seminggu bisa juga seperti ini kalau mau melihat ini kelihatan juga BK akumulasi jadi kondisi seperti ini kalau saya lihat bisa lanjut untuk pegas kalau dilihat rendicalnya dia akhirnya sudah nutup gap dipiden jadi cuma 2 minggu setelah bagi dipiden dia langsung auto profit sudah dapat capital gain dapat dipiden lumayan itu dalam 2 minggu tapi apakah seperti itu semua saham nggak kan memang ITMG ya itu apalagi ya tapi PTBA tuh belum kemana-mana kan ya sama aja yang penting itu siap rugi waktu aja dan sahamnya memang bagus PTBA tuh saham bagus sabar aja kalau Bapak Ibu yang sudah dapat dipiden average down aja di bawah nggak masalah lah ya kalau PTBA tinggal nunggu waktu aja untuk PTBA jadi untuk pegas kalau saya lihat bisa ngegas lagi minggu depan siap-siap tuh yang penting jangan turun lagi dari 1800 kalau dia koreksi ya mungkin nutup gapnya ini ya karena dia open gap up di tanggal 16 Juni ya ini area konsolidasinya sudah dibuat nih kemungkinan ya di area ini kalau false break out 1800 paling dia 1700 ke-tok-tok sini naik lagi dan swing low-nya benar di double bottom-nya dan lanjut ya ini cukup luar biasa nih 11% dalam 4 hari ya minggu kemarin jadi seperti itu untuk pegas kalau dilihat candle weekly-nya bagus juga volume juga bagus minggu kemarin dan hijau dan tutupannya juga bagus kalau saya lihat kondisi seperti ini lanjut potensi tapi disclaimer on untuk pegas jadi seperti itu untuk pegas langsung saja kesam keempat ada MDKA yang ditutup terkoreksi 6,81% ke harga 4.100 kalau dilihat transaksi asing ini malah net sell 517 miliar setengah asing jualan di MDKA dan ARB kalau dilihat dari broker samarinya memang ada distribusi ini kayaknya yang rebalancing ya makanya MDKA ini di McDon kalau dilihat dari down history-nya dia di McDon itu sekitar hampir 2% ya sebelum penutupan itu kan jam di 14.49 dia itu masih di harga 41.80 habis itu diturunin sampai 4.100 seharutan ikal MDKA jebol tapi biasanya rebalancing seperti ini ada potensi dia up jadi itu kesempatan kalau kemarin bapak ibu ada antri di harga penutupan terus ditarik turun dan dapat di 4.100 ya peluang dapat 2% ada potensi untuk up dia sampai 2% habis itu dia koreksi lagi ya bisa aja dia kan biasa naik dulu nutup gap habis itu baru diturunin lagi ya kecepet-cepetan aja ya resikonya tinggi apakah dia bisa naik lebih tinggi ya ini dia udah jebol dari neckline ini area ini ini gagal kalau pun naik naik tipis dia turun kalau mau aman ya harus tutup di atas 4.400 dia minggu depan itu baru aman dia berarti gak reject neckline bisa dibilang ini double top ya double top neckline nya 4.400 4.200 4.300 itu ya harus bernaik lagi MDKA kalau enggak konfirmasi double top penurunannya bisa sampai 3.400 jadi seperti itu untuk MDKA langsung saja ke jam kelima ada BRPT yang ditutup tar koreksi 3,35% ke harga 720 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker semarinnya BRPT didistribusi langsung saja ke teknik secara teknikal BRPT membentuk pola dead cat bone padahal ada sinyal bagus kenal rompersal ya ekor yang cukup panjang dari body hammernya ini tapi dia ini nutup gap aja sepertinya kena rebalancing juga ya BRPT ya bisa ada open gap up kalau benar rebalancing dan konsolidasi apakah bisa spec buy ya harusnya bisa di 700 790 itu spec buy mantul ke 760 kan lumayan juga tuh dari bawah BRPT ya enggak semua saham bisa diperhatikan ya kalau bapak ibu ada perhatikan dan nekat beli di support 700 angka genap ya udah bisa profit 3 hari yang lalu nah jadi seperti itu untuk BRPT ini saham downtrend jadi mempatin pantulan-pantulan kecil dapat 2-4% aja udah realisasikan misal dapat di support tapi jangan lupa juga kalau dia jempol support kalau gak mau rugi waktu ya stop loss 2% sampai 4% sesuaikan risk reward 1 banding 1 itu ideal kalau untuk saham downtrend jangan mikirin risk reward 1 banding 2 1 banding 3 karena ada perpeluang bapak ibu bisa dibawa turun lagi kalau cari cuma 1 banding 1 cut lossnya 2% tp-nya 2% ya bisa harusnya bisa dapat jadi seperti itu untuk BRPT langsung saja kesam ke 6 ada antam yang ditutup terkoreksi 1,86% ke harga 2.110 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya antam ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical antam jebol juga 2.200 gak mampu bertahan ini dia mencoba naik 2 kali gagal dan koreksi koreksinya membuat gap dan apakah bisa ada pantulan ya bisa ada pantulan tapi pantulan-pantulan tipis saja atau terbatas target penurunannya itu bisa ke 2.000 kalau lihat dengan kondisi seperti ini jadi ABC tapi dihapus saja gambar ulang 2.200 nya jebol berapa kali diguji gagal dan target penurunannya 2.200 poin naik turunnya untuk antam apakah bisa naik lagi ke atas ya bisa pasti bisa antam cuma waktunya kalau saya saya lebih memilih untuk stop loss dulu 3% menurut saya itu 3-5% menurut saya itu masih ideal untuk stop loss udah untuk gantinya bisa lebih cepat mungkin seminggu bisa dapat 2% sehari cari 2-3 saham udah bisa ketutup seperti itu namanya berdagang trading itu kan seperti itu kadang ada ruginya gak mungkin bisa profit terus percaya itu hal mustahil namanya dagang bisa profit terus pasti ada rugi-ruginya sedikit tapi kalau sudah menguasai ilmunya biasanya ya ruginya itu lebih kecil dari profitnya jadi lebih profit lah jadi seperti itu ya untuk antam apakah bisa spec buy dari sekarang menurut saya enggak ya memang bisa ada teknik ribon tapi ya atur aja lah bagaimana strategi bapak ibu bagusnya memang beli antam itu sekalian dia di 2000 ini nih kalau dia matuh ke 2000 ini kalau dia turun ke 2000 itu area spec buy atau tunggu antam kembali ke atas 2200 kalau minggu depan dia kembali ke atas 2200 itu ya bisa dibilang reject asal jangan merah lagi aman berarti kalau seperti itu pergerakannya untuk antam langsung saja kesam ke 7 ada inco yang ditutup terkoreksi 2,81% ke harga 6900 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu ada net buy tapi hari jumat malah di net sell kalau dilihat dari pokok semarinya inco didistribusi langsung saja ke start technical inco kondisi seperti ini masih belum ya memang supportnya ada di 6800 karena naik turunnya itu kan 200 poin tapi bagusnya untuk inco nutup gapnya aja dulu di 6400 ini nutup gap baru mantul kalau dilihat apakah ini corrective web ya bisa ya ini malah bagus nih kalau dia bertahan di atas 7000 nggak merah lagi dan ini kompirmasi swing low-nya siap-siap naiklah untuk inco ya semoga aja lah tapi ini ada gap yang potensi juga ditutup kalau minggu depan inco turun dari 6800 tetap tuh arahnya nutup gap di 6400 seperti itu untuk inco langsung saja kesam ke delapan ada teens yang ditutup terkoreksi 3,91% harga 1720 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat broker sama harinya sama aja antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke technical secara technical teens juga jebol support apakah ini rebalancing juga coba saya cek dulu untuk down history-nya nggak ada ya tipis saja lah cuma 10 poin dia di markdown 10 poin berarti ini gagal pola import tl soldernya nggak valid lagi kalau sudah nggak valid seperti ini udah tuh menurut saya gagal dan ya resisten kuat saat ini ya 1800 belum naik ke atas itu belum bagus dan berpeluang malah teen ke 1600-annya arah ini ya sini arah teens turunannya dan juga ada gap tipis di 1705 ya bisa ke situ untuk teens jadi belum menarik untuk teens kecuali minggu depan dia bisa kembali ke atas 1800 jadi untuk teens juga lebih baik wet NC aja dulu saya juga ada spek buy di arah ini dan cut loss juga ya cut loss tipis 3% ya udahlah ya nggak masalah tapi saya dapat gantinya dari saham lain jadi seperti itu untuk teens teens gagal ya perkiraan saya dia membentuk pola importan tanyaan solder dan nggak valid jadi wet NC aja dulu apakah ini corrective web ya corrective web nya harusnya maksimal 1650 bis itu naik lagi atau 1700 ini bisa naik lagi karena naik turun teens itu 100 poin jadi seperti itu untuk teens langsung aja ke saham terakhir ada akra yang ditutup terkoreksi 5,15% ke harga 1105 kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell kalau dilihat dari brokos samarinya akra ada sedikit akumulasi langsung saja ke technical secara technical akra saya gambar ulang aja ini ada supportnya di 1100 dan setelah itu 1040 pokoknya kalau mau ngespek buy akra ya kalau dia jebol 1100 tuh exit aja udah nggak kuat tuh kalau dia jebol ya besok jadi kalau mau bertahan harusnya ada teknika rebound hari senin untuk akra jadi seperti itu aja untuk akra belum menarik lagi nih karena dia tuh gagal bertahan di atas 115-nya ini nih di jebolin nih support minornya di 1150 kalau bertahan dia bisa konsol yang penting dia nggak boleh turun lah dari 1100 itu harus jadi supportnya dia konsol di area ini ya menarik tektok-tektok 10% ya spek bayar jaris rewardnya bisa seperti ini katlos aja 3% pokoknya jebol 1080 1070 jual atau 1060 udah 4% target profit ya hitung risk reward seperti itu juga bisa 4% juga ke 1150 atau tarik sampai 1200 risk rewardnya kan menarik seperti ini ini karena disupport cuma resikonya ya kalau dia jebol support ya harus juga siap cut loss jadi seperti itu untuk akra cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu semangat dan semoga bisa terus cuan